selamat menikmati aplikasinya bahwa kita sudah tahu kemarin bahwa negeri atau warisan Israel itu adalah tanah perjanjian tapi kita sebagai gereja warisan kita adalah Kristus atau roh tapi roh yang pencuran roh kudus yang di pantai kosa itu baru Arabon itu kalau sudah baca di kitab Ephesus pasal 1 itu dikatakan jelas disana di silamiania Arabon itu artinya panjar DP down payment baru sebagian aja tapi nanti pada hari pondok daun ini pantai kosa pengenapannya itu roh yang sebagian maka nanti ketika pondok daun itu pencurahan roh yang tidak terbatas seperti yang di alami oleh Yesus dan disitu dalam rumah pasal 8 dikatakan tampillah putra-putra Elohim untuk melayani dan memulihkan segala sesuatu dengan roh yang tak terbatas dan tubuh kebangkitan karena keselamatan itu kan sudah sempurna disana nah di bumi tapi itu ya terjadinya ya penggenapan hari raya pondok daun terjadi di bumi ini ya jangan mikir-mikir nanti kita akan lihat bahwa sorga itu bahwa kita sudah di dalam kerajaan sorga dan kerajaan sorga sudah di dalam kita oke kita melihat tindakan Eli Melek meninggalkan tanah perjanjian ini itu disebabkan karena ada kelaparan kelaparan ini adalah bentuk disiplin Tuhan ini karena terjadi pada zaman hakim-hakim biasa itu Tuhan izinkan terjadi kelaparan karena Israel sudah tidak ya tidak mengikut Tuhan dia menyembah berhala bahasa-bahasa sekitarnya itu jadi kalau bisa dibilang ini Eli Melek Eli Melek melarikan diri lah dari disiplin Tuhan melarikan diri dari warisannya yang menyimpang dia pergi dia ke Tanah Moab selama 10 tahun dia bawa istrinya Naomi dengan anaknya Mahlon dan Kilion kita sudah tahu Mahlon itu menikah dengan Ruth dan Kilion itu ada dengan Orva kemudian akibat daripada perbuatannya Eli Melek itu meninggalkan Tanah Warisan dia mati ya kemudian bukan hanya dia saja ya Mahlon dan Kilion juga mati ya kita tahu cerita selanjutnya intinya Eli Melek menjadi orang yang gagal lah bagi orang Israel kalau orang yang tidak punya keturunan gagal karena berkat bagi Israel itu khususnya adalah beranak cucu banyak ya anaknya ya kemudian kekayaan Eli Melek bangkrut total itu ya bukannya dia datang ke Moab berharap kekayaan karena mengelak kelaparan eh tahunya melancur ya sehingga akhirnya Naomi harus menjual sisa-sisanya itu peninggalan Eli Melek itu nah untung ada penepus itu bos ya nah jadi sekarang kita mau melihat aplikasinya dulu lah ya karena sekarang ini sangat penting kita ini melihat warisan ya karena sudah banyak agak diabaikan dalam bahasa kristian warisan ya kalau ditanya orang barangkali tidak tahu ya warisan gereja itu apa warisan gereja itu adalah kristus atau atau roh lah ya nah kristus itu apa sekarang Alkitab ini isilah yang paling sering digunakan Paulus itu kristus ya jadi ada beberapa ini dulu kita kita lihat ini ya saya tata disini secara cepat aja 1 2 3 4 5 6 pengertian kristus itu ada juga kristus krist all in all ya itu nanti dia ya kristus akan menjadi semua di dalam semua ya oke pertama dulu kristus adalah hayat kita apabila kristus apabila kristus yang adalah hayat kita atau hidup kita zoe istilah yunan itu adalah hayat yang dijalani oleh Tuhan saat ini apabila kristus yang adalah hayat kita menyatakan diri kelak di hari-hari podok daun itu kita juga akan menyatakan diri bersama-sama dengan dia dalam kemuliaan kristus adalah hayat kita ya ketika kita lahir ke dunia ini kita mendapatkan satu jenis hayat yang namanya suke atau isilah yunani suke itu artinya jiwani hayat jiwani tapi hayat jiwani yang sudah di dalam sudah mengalami kejatuhan ya jadi kita menyebut daging ya apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging jadi kita mengalami kita mendapat satu jenis hayat yang dilambangkan atau dilambangkan dengan pohon pengetahuan ya yang hayat itu yang membuat kita hanya memikirkan baik dan jahat dan itulah lahir agama-agama dari situ kemudian ketika kita bapak melahirkan kita kembali lahir baru ya orang kristus yang bilang baik itu atau lahir dari atas bapak memberikan lagi satu jenis hidup yang lain yang namanya doi yesus itu kita datang aku datang supaya mereka memiliki doi bukan agama ya tapi doi doi inilah hayat itu yang adalah kristus dia bertumbuh tapi ketika dia diberikan doi itu belum dewasa prosesnya bertumbuh ya ini yang pertama ya kristus adalah hayat kita kemudian kristus itu juga adalah kingdom ya kingdom ini kerajaan kristus itu akan menaklukan bahkan segala sesuatu ya kerajaan dunia ini akan menjadi kerajaan Tuhan dan yang diurafinya artinya kerajaan kristus kerajaan ini ada gimana nah ini saudara kita gak sempat lah dulu suri kata itu ada dua kemunculan dari istilah Yunani entos pertama dalam lukas 17 kedua dalam matius 23 dalam lukas 17 itu diterjemahkan dalam banyak terjemahan itu entos diterjemahkan itu Yesus bicara sama orang farisi sesungguhnya kerajaan sorga ada diantara diantara diterjemahkan tapi di dalam suri tahu istilah itu ditentukan maknanya oleh konteksnya atau bagaimana istilah itu digunakan dalam kalimat di dalam matius 23 kalau istilah tentos diterjemahkan diantara dimasukin ke sini gak cocok karena disini dalam konteks dalam ceritanya disini Yesus bilang sama orang farisi bersihkanlah dulu cawan sebelah dalam bersihkanlah dulu cawan entos cawan itu entos ini harus diterjemahkan di dalam dalam ya jadi gak boleh diterjemahkan diantara gak cocok ya maka lukas 17 terjemahkan yang tepat itu Yesus bilang begini sesungguhnya kerajaan sorga di dalam kamu dia bicara sama orang farisi hanya orang farisi tidak mengakui Yesus dia tidak sadar bahwa kerajaan sorga sebenarnya di dalam dia bukan diantara di dalam the kingdom of Christ is within you jadi kerajaan sorga itu the kingdom of Christ itu di dalam kita ya bukan dia ada di sorga disana yang menjauh disana nanti orang kalau mati berharap masuk sana nah ini ini konsepnya saya mau jelasin dulu ya bagaimana sih caranya masuk kerajaan sorga itu begini ya kerajaan sorga itu sudah di dalam kita the kingdom of God is within you cuma kan Tuhan kita itu Tuhan proses ya dia bukan Tuhan instan ya begitu langsung jadi itu enggak proses nah saya menjelaskan prosesnya itu pernah saya bilang dengan gambaran itu yang J.S.K. lihat mengenai baik suci yang mengeluarkan air hidup akhirnya menjadi sungai ya akhirnya pertama waktu diinjak karena dia masih dekat ya baru kena kelapa kaki masuk lebih dalam lagi kena dengkul lebih dalam lagi kena pinjang lebih dalam lagi akhirnya air itulah yang menguasai orang itu ya jadi kerajaan sorga itu kalau kita baru akhir baru air hidup masih sedikit ya kita masih bisa bebas bergerak-gerak maunya kita ya kerajaan sorga belum menguasai kita memang kerajaan sorga sudah di dalam kita tapi kita belum dikuasai oleh kerajaan sorga itu oleh nilai-nilainya oleh tujuannya oleh visi dan misinya dan sebagainya tapi kita berjalan terus semakin dalam sungai itu akhirnya kerajaan sorga air hidup itu menguasai kita ya kita betul-betul dirembes oleh nilai-nilai kewasa kerajaan sorga visinya tujuan dan sebagainya kita gak bebas lagi itulah yang disebut Paulus tawanan roh sebagai tawanan dia gak bisa bebas lagi ya jadi itulah dia di dalam kerajaan sorga jadi bukan saja kerajaan sorga di dalam kita tapi kita juga sudah masuk ke dalam pengaruh kuasa kerajaan sorga tujuan kerajaan sorga nilai-nilai kerajaan sorga kita gak bebas lagi di dunia ini kita bisa alami itu kalau di dunia ini kita belum masuk kerajaan sorga jangan harap nanti kalau mati masuk itu itu konyol konsepnya kematian itu gak membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga sana kematian itu cuman Jakobus bilang roh pisah dengan tubuh itu aja tubuh kita ini kan sementara ini karena surat rumah bilang ini tubuh tubuh dosa nanti mati juga bukan berarti harus dibenci ya ini tubuh ini karena nanti diganti dengan tubuh baru udah gak bisa lagi ganti pakaian nah mati itu gak ada sesuatu yang aneh mati itu sederhana saja ya dilepas tubuh ini nah kalau orang dalam rohnya belum masuk ke dalam kerajaan sorga belum mengalami itu kematian malah membukakan dia bahwa dia betapa keringnya rohnya itu betapa dia gak memiliki apa-apa karena tubuh ini kadang-kadang kita diam dalam tubuh ya kita menipu juga barangkali kalau misalnya tubuh seseorang hartanya banyak dia merasa kaya padahal dalam batinnya gak banyak barangkali yang dia ini kan miliki jadi kerajaan sorga the kingdom of God is within you di dalam kita itulah fakta itulah realita itulah kenyataannya begitu kenapa karena Tuhan Yesus yang ngomong begitu kemudian karena Tuhan kita proses kita diproses sedemikian sehingga kerajaan sorga akan memerintah kita kerajaan sorga akan menguasai kita seperti air hidup lama-lama tenggelam kita itulah artinya masuk ke dalam kerajaan sorga masuk ke dalam tujuannya misinya visinya kuasanya spiritnya dan sebagainya gitu artinya masuk ke kerajaan sorga bukan masuk ke suatu tempat nundau disana dengan katanya jalannya mas kita nyanyi-nyanyi terus disana gak karu-karuan macam-macam yang aneh-aneh deh ya kemudian Kristus berikut Kristus di dalam the spirit the spirit of Christ ini sudah dijelaskan tadi Yesus bilang apabila orang yang percaya di dalam dirinya ada air hidup mata air hidup itulah the spirit apapun yang saudara dan saya butuhkan ada di dalam engkau sedang susah perlu penghiburan di dalam penghiburan itu engkau ingin merasakan kehadiran Tuhan di dalam air hidup itu sumbernya disitu engkau butuh apapun kasih sukacita damai sejahtera itu di dalam kasih sukacita damai sejahtera sabaran kemuruan kebaikan setiaan kelemah lembutan penguasaan diri di dalam biarlah air itu bertumbuh sumber itu sumber air hidup sekarang gak butuh itu di tempat ini kotba itu ada yang bukan berarti kita gak boleh mendengar kota tapi sadarlah bahwa sumber air hidup itu ada di dalam kamu itu dia spirit ya Kristus kemudian Kristus juga adalah kepala dan tubuh nah di dalam roh dimensi sorgawi disitulah Yesus dan gerejanya yang sejati itu ada disitu dia gereja bukan gedungnya bukan apalagi denominasi itu dengan segala aturan agamawinya dengan bukan itu gereja adalah spirit gereja adalah Kristus ya kemudian Kristus adalah harta dalam becana nah ini yang Paulus bilang dalam surat tuara itu ya Kristus adalah harta dalam becana tanah liat inilah harta kita bukan yang di luar yang di luar itu kita butuhkan aja selama di dunia makanya Paulus bilang asal ada makanan pakaian cukup karena bukan disitunya harta kita ya disini harta adalah Kristus dalam batin kemudian kemuliaan kita ya kemuliaan Tuhan itu dimana kemuliaan Tuhan di dalam batin Christ in you the hope of glory glory itu apa kemuliaan apa kemuliaan Tuhan ini maksud memang saat ini dia di dalam batin belumlah ada orang lain yang melihat kita dimuliakan karena dia belum tampil tapi nanti apabila Kristus itu yang dalam batin hidup kita menyatakan diri gelap baru disitu kita menyatakan diri dalam kemuliaan ditampilkanlah kita dengan kemuliaan kemuliaan itu membuat kita gak rasa malu kemuliaan itu membuat orang menghargai kita kalau sekarang belum jadi berkontolak Yesus itu penuh dengan kemuliaan Elohim kemuliaan Bapaknya tapi apakah dunia keagaman di zamannya itu menghargai dia atau menghormati dia atau 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 ya ya mengagumi dia orang Farisinda karena kemuliaan dunia keagaman pada zamannya itu adalah kemuliaan manusiawi mereka punya sinagog bukan hanya sinagog apa itu sih yang dipugar oleh Herodes mereka punya barangkali posisi jabatan uang kedudukan semua sekolah itulah kemuliaan dunia keagaman di zaman Yesus maupun di zaman sekarang dunia kekristian saya tanya dulu kemuliaannya apa apakah kemuliaannya Tuhan bukan kemuliaan dunia kekristianan itu yaitu bangunannya yang besar-besar jabatan uang sekolah-sekolahnya apa semuanya itu karena kalau dibilang pendeta besar bukan besar kemuliaan Tuhannya bukan itu besar kemuliaannya yang itu saya bilang tadi kemuliaan manusianya jadi saat ini kemuliaan Tuhan itu masih tersembunyi dalam batin kita tapi itulah dia kemuliaan kita itulah pengharapan kita akan kemuliaan itu disitu bukan di luar kita memang gak butuh dimuliakan orang gak butuh dihargai orang biarin aja penghargaan orang memang sih enak kalau dihargai orang gak ada seorang pun yang ingin dimaki-maki dianggap sesat dituekin gak ada orang yang mau begitu tapi kita tahu itu hanya gimana ya dibilang ya kayak Paulus bilang bagiku sedikit sekali artinya entah aku ini dihakimi dinilai orang bagus kayak jelek atau sedikit sekali artinya bahkan aku sendiri gak menilai jadiku saat ini karena Christ in you inilah nanti kuncinya disitulah kita ditampilkan kalau dalam Roma Pasal 8 putra-putra Elohim ditampilkan dalam kemuliaan nanti sudut mahluk juga masuk kepada kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim jadi kemuliaan kita adalah Christus yang di dalam batin gak apa-apa bukan gak apa-apa memang tidak dihargai oleh dunia kekristianan memang itu pasti saudara kalau hidup dalam batin pengajaranmu batinnya ampun gak akan diakui lah ya dalam dunia kekristianan dosen saya sempat bilang bilang begini itu bukan dosen saya ada saya yakin semua orang dalam dunia kekristianan begitu dia bilang kalau saya bicara maka di belakang saya ini menjadi suatu kemuliaan yang bisa membuktikan bahwa atau memperkuat perkataan saya ini bahwa perkataanku ini benar maksudnya begini karena dia kebetulan ketua sinode gedung gerejanya besar gematnya banyak dan sebagainya sekolahnya pun bagus jadi dia bilang kalau aku bicara kotbah itu di backing aku itu backingnya itu gedung besar ketua sinode jabatan uang sekolah teologi itu backingnya sehingga dalam dunia kekristianan dia akan didengar ya nah sementara kita ini ngomong backingnya kristus aja eh bagaimana kalau orang gak kenal kristus ya dia gak akan mau dengar kita gak apa-apa gak apa-apa karena bukan itu kemuliaan kita kemuliaan kita itu dalam batin yang nanti dinyatakan pada hari pondok daun itu nah inilah dia kristus warisan kita ya sekarang satu lagi tinggal lah di dalam kristus kalau Eli Melek ini gak tinggal dalam warisannya ya saya mengambil satu contoh mengenai pokok anggur tentang tinggal dalam kristus ini ya ini yang paling bagus saya rasa eh eh perumpamaan tentang tinggal di dalam kristus itu pokok anggur 215 kita gak usah bacalah karena ini kan suri kristalitasinya kita sebenarnya cerita tentang hakim tentang root ini jadi intinya begini ya Yesus bilang akulah pokok anggur yang benar saya sambung langsung ke ayat 5 akulah pokok anggur yang benar ya kamu adalah ranting-rantingnya siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia dia ini menghasilkan buah yang banyak karena tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa jadi begini aja seterahan aja ini perumpamaan pokok anggur itu sebenarnya pokok dari ranting dari buah dari semuanya kristus pokoknya pokok anggur itu semua tapi secara khusus ranting-rantingnya itu adalah kamu nah kalau kamu tinggal dalam pokok kamu pasti berbuah tinggal tunggu waktu aja nah saya mau garis bawahi dulu disini dikatakan ayat 1 yang isu bilang akulah pokok anggur yang benar kenapa dia ngomong yang benar itu sudah renungkan dulu kenapa dia bilang akulah pokok anggur yang benar emang gak ada yang salah ada jawabannya kalau gak ada pokok anggur yang yang salah ya buat apa isu bilang akulah pokok anggur yang benar karena aneh jadi ada pokok anggur yang salah jangan langsung buru-buru cepat oh itu iblis pokok anggur yang jangan buru-buru begitu ya memang iblis ada di belakang itu tapi siapa dia tampil dalam bentuk apa kira-kira begitu kalau kita melihat konteksnya ini 215 kemudian banyak bicara tentang dunia dia bicara juga tentang roh dia bicara juga tentang menenterangkan hati murid-murid dia berbicara tentang fellowship kalau saya menaksirkan bahwa pokok anggur yang salah itu adalah dunia kegaman itu tidak terlalu meleset jadi orang farisia dengan segala kemegahannya judaisme itu itulah pokok anggur yang salah yesus ketika bicara anggurnya aku yang benar pokok anggur yang benar yang itu pokok anggur yang salah kenapa karena ini judaisme juga punya buah tapi buah yang salah buahnya apa ya seperti jalan kekristianan itu buahnya itu gedung besar dengan segala ritualnya uang kekayaan jabatan kehormatan itu buah buahnya mereka itu dunia keagaman dunia judaisme isus bilang buahnya disini lain spiritual jadi pokok anggur yang salah yang mana itu judaisme itu banyak orang hidup jalan kayak gini kristus adalah penganggur kita ya kita hidup oleh dia kita menikmati kristus makan makanya siapa yang makan aku minum aku dia memperoleh hidup dalam dirinya jadi kita menikmatilah melalui fellowship tiap pagi setiap saat renungkan firman Tuhan kita menyedot makanan dari pokok itu yang benar ya kristus kalau orang varigal ditarot menyedot dari mana dia makanannya itu dari dunia keagaman yang megah itu dari situlah dia dapat makanan ya termasuk makanan jasmani termasuk makanan rohani apa semua kan disini lengkap dalam dunia dalam dunia ada sekolahnya ada uangnya ada jabatannya ada kemuliaan manusianya ada semuanya disini ya orang varigal menedot dan itu enak sekali secara manusia itu enak itu saya juga pernah ngerasain 10 tahun kurang lebih lah memiliki jabatan gaji uang gitu ya dihormatin orang saya diundang-undang juga pelayanan misi enak kok itu hidup secara manusia ya hidup dari makan dunia keagaman itu makanya orang betah disitu kalau gak enak ngapain orang disitu enak tapi yang benar itu salah itu dunia keagaman itu salah yang benar itu Yesus ini kristus dalam batin itu itulah makanan kita ya jadi tinggal dalam kristus jangan mau kesini ya tapi kalau orang udah keluar dari sini gak mau lagi lah gak mau balik saya udah menikmati disini kristus dalam batin saya udah menikmati katakan habisikan roh gitu ya saya udah menikmati penyertaannya yang ngapain lagi kesitu ya walaupun saya tahu saya juga pernah ngerasain tapi saya gak mau lagi disinilah pokok anggur yang benar disinilah fellowshipnya yang benar ya oke kesimpulannya mari kita kembali lagi kepada Eli Melek kesimpulannya dulu kembali kepada Eli Melek kalau ada kelaparan ya dalam negeri dalam dalam kristus dalam warisan kita ada kelaparan itu simbol disiplin lah ya ada disiplin Tuhan ada juga musuh ada tujuh bangsa itu harus diperangi jadi bukan berarti dalam dalam kristus itu nyaman-nyaman aja damai-damai aja barangkali lebih damai disini kali dalam dunia keagamaan lebih nyaman kali disitu secara manusia dan memang iyalah disini ada musuh yang harus kita hadapi ya iblis dunia kedagingan semuanya disini ada juga disiplin atau kelaparan lah kadang-kadang Tuhan bentuk kita melalui pekerjaan melalui keluarga melalui pelayanan atau macam-macam lah jadi kesimpulannya diamlah di negeri berlakulah setia jangan menyimpang sekalipun dalam kristus pasti ada disiplin pasti ada musuh pasti ada tantangan ingat ya bapak saudara kalau kita keluar dari tidak tinggal dalam kristus tidak akan ada buah akibatnya malah mengerikan kayak ilmele gitu hancur hidupnya ya oke lah puji Tuhan haleluya amin selamat menikmati selamat menikmati